Meski Pemkot Banjar memastikan tidak ada penataan Jalan Air Hamara Ependi, tetapi pembangunan mall salah satu toko tetap berjalan. Peguyuban pertokohan Jalan Air Hamara Ependi pun mendukung pembangunan mall, pasalnya pembangunan pusat perbelanjaan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Rencana penataan Jalan Air Hamara Ependi Kota Banjar dinyatakan baru wacana. Pasalnya, Pemkot Banjar memastikan tidak ada penataan di jalan tersebut pada 2023 hingga 2024 mendatang. Selain terkendala anggara, reaksi pelaku usaha yang menyatakan penolakan penataan menjadi perhatian serius Pemkot. Meski demikian, pembangunan mall Ria Busana di Jalan Air Hamara Ependi Kota Banjar tetap berjalan. Bapelit Bangda Kota Banjar mengklaim, pembangunan mall tidak ada permasalahan dengan masyarakat. Pihaknya belum mengetahui telah menempuh proses perizinan atau belum. Ria Busana sebenarnya itu tidak ada masalah ya. Anggap masyarakat juga tidak ada masalah. Jadi kita tunggu aja. Sebenarnya proses mereka seperti setiap minimanya kita juga minta opak sudah masuk keizinan. Karena memang bro, ini mau dibangun buru-buru, terus tolong dikondisikan teman-teman berdagang kelimanya. Setelah sudah pindah berdagang kelima, ya kita tinggal tunggu. Gimana dari pihak Ria Busananya sudah dekat kan, karena target mereka semuanya bulan, apa ya bulan, kebaran ya. Kebaran mereka ingin operasional. Menanggapi pembangunan tersebut, Ketua Paguyuban Pertokohan Jalan Air Hamara Effendi mendukung rencana pembangunan pusat perbelanjaan. Pasalnya keberadaan mall ini akan membantu perekonomian masyarakat. Pembangunan mall itu tetap berjalan, Pak? Mall tetap berjalan, dan itu kalau kita sih welcome ya, karena memang kita tidak boleh juga menghambat ada investor yang masuk kembang. Justru kita sepakat bahwa harusnya ini akan menambah ramai, Ketua Paguyuban Pertokohan Jalan Air Hamara Effendi mendukung rencana pembangunan pusat perbelanjaan. Pembangunan mall ini diharapkan tetap memperhatikan dampak dan manfaat yang nantinya akan dirasakan masyarakat. Dari Kota Banjar, Sukir Man Radar TV melaporkan.